Halo selamat pagi teman-teman, sekarang kembali lagi bersama PHS Kita lagi ada di Taman Kota 1BSD bersama dengan Janu Rasbi Hari ini kita mau ngapain nih? Jadi hari ini kita mau memperkenalkan satu teknik jump rope Yaitu regular bounce atau single under atau basic bounce Ya atau dan sebagainya, pokoknya ini fundamental banget buat jump rope Dan ada kata sambutan gitu Oke jadi teknik ini adalah teknik yang penting Jadi kalau mau belajar teknik-teknik lain harus bisa dulu Basic bounce atau kita sebut juga regular Bounce atau single under Oke tanpa basi-basi, inilah teknik single under Baik single under itu teknik yang dasar ya Jadi kita harus menguasai single under dulu Karena dari single under ini kita akan bisa menguasai teknik-teknik lainnya Oke jadi kita kalau mau latihan jump rope harus memperhatikan tiga bagian penting yaitu kaki Yang kedua adalah tangan lalu postur Yang pertama adalah kaki Ketika melompat kita harus, posisi kaki kita harus bagus Maksudnya kita lompat dengan ujung kaki ya Jangan dengan keseluruhan telapak kaki atau dengan tumit Jadi dengan ujung kaki saja Lalu ketika melompat, jangan menendang ke belakang Juga jangan terlalu lebar, karena kalau membukanya terlalu lebar, talinya akan menyangkut Jadi sedikit lebih sempit daripada lebar bahu Lalu lompat jangan terlalu tinggi Karena akan menguras tenaga Jadi lompatnya hanya kira-kira 5 cm saja 5-10 cm itu sudah terlalu tinggi ya Jadi maksimal 5-10 cm Kalau nanti sudah bisa, akan bisa sangat rendah lompatnya Hanya sekitar 3 cm saja Baik, yang kedua yang harus diperhatikan ketika melakukan teknik single handra adalah Postur tubuh ya Jadi postur tubuh kita itu harus tegap Istilahnya kalau di dunia fitness, chest up Dada busung, pandangan ke depan Ya mungkin kalau yang masih belum biasa Akan sedikit melihat ke bawah Tapi nanti seiring berjalannya waktu Akan bisa lurus ke depan pandangannya Ya mungkin sesekali boleh melihat Tapi matanya saja ya Jangan lehernya ikut menunduk Karena nanti kalau dilihat dari samping kelihatan membungkuk Mungkin itu saja ya Karena kalau sudah terbiasa pasti akan bisa tegap Yang ketiga yang harus diperhatikan ketika berarti teknik single handra adalah tangan ya Dalam hal ini siku itu harus menempel di sisi tubuh kita Lalu untuk posisi forearm Kita posisikan ke arah depan Sedikit ke bawah Lalu kita buka sedikit ke arah samping Seperti ini saja Jadi jangan terlalu lebar Lalu fokus di pergelangan tangan Karena kalau orang yang belum bisa Biasanya dia seluruh lengannya bergerak Harusnya cuma ini saja Forearm Fokus ke pergelangan tangan Jadi kalau kita belum bisa kita harus melakukan beberapa gerakan Contohnya shadow boxing Maaf disini maksudnya adalah shadow jump Jadi yang pertama dilakukan itu adalah shadow jump Kita akan melakukan lompat seperti kita main skipping Jump rope tapi tidak ada talinya Ini cuma lompat tapi seperti orang main tali Seperti ini Yang kedua kalau sudah mulai bisa shadow boxing Kita akan mencoba single arm One arm jump Jadi tali skippingnya di salah satu tangan Coba lakukan 10 kali kanan atau 10 kali kiri Nanti alternating Kalau sudah bisa kita akan pindah ke single jump Yaitu lompat sekali lalu berhenti Kita akan melatih sampai lompatnya benar Kakinya benar Karena kalau kakinya tidak benar Atau neguk Menyangkut terus Jadi poin disini adalah Lompat lalu turun Stop Ulangi lagi sampai 10 kali minimal Nah yang terakhir itu dengan double bounce Jadi lompatnya dua kali Tapi talinya lewat sekali Jadi dalam dua kali lompat Talinya baru sekali lewat Oke jadi yang penting kuncinya adalah Kita harus selalu berlatih Dan tekun ya Kalau misalnya salah-salah terus Atau masih nyangkut-nyangkut terus Ya kita harus sabar Karena semuanya butuh proses Sekarang di Indonesia ini Sudah ada IGRC Atau Indonesian Jump Rope Community Atau biar kita lebih mudah nginyapnya IGRC Nah tujuan IGRC itu apa? Yang pertama itu untuk Mengembangkan olahraga Jump Rope di Indonesia Yang kedua untuk mempersatukan Seluruh pencinta Jump Rope di Indonesia Dan yang ketiga Untuk negara kedepannya Indonesia Memiliki federasi lompat tali Atau Jump Rope di Indonesia Nah untuk teman-teman yang mau bergabung Yang mungkin tidak di Jakarta Maksud saya di berbagai tempat di Indonesia Jangan khawatir Nanti kontak saja melalui IG kami Indonesian Jump Rope Community Bisa DM kami melalui IG Dari sana kami akan mengarahkan Karena kami juga ada grup WhatsApp ya Dari grup WhatsApp itu nanti kami bisa mengarahkan tentang jadwal latihan atau komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah di Indonesia Untuk wilayah Jabodetabek Biasa kami latihan di GBK Untuk yang di Jakarta ya Di zona 6 atau 7 Setiap minggu jam setengah 8 Atau jam 9 Untuk yang di beberapa tempat lain Misalnya di Serpong Kami biasa latihan di Taman Kota 1 atau Taman Kota 2 Nah untuk sementara yang sudah berjalan itu yang di GBK Oke teman-teman begitu saja video kita hari ini Terima kasih karena Leleng-eleng-eleng Tadi aku baru gak lihat depan Ya teman-teman terima kasih karena telah menonton video kita hari ini Jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Komen juga di bawah jika kalian punya saran atau masukan untuk video-video berikutnya Jangan lupa juga share Dan Mas Yenu bisa kontak gimana? Ya di IG Nanti kita akan taruh linknya di bawah Kita pamit Kita dari PHS We learn together We grow together Peace Aku gak tau Terima kasih